Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi penghasilan Aku hasil konten bulan ini guys Jadi, aku mau spill penghasilan-penghasilan Hasil konten supaya lebih semangat lagi Jadi, ini tuh kayak bukan pamer gitu Ini tuh kayak buat memotivasi kalian semua Supaya kalian lebih semangat lagi untuk konten Nah, langsung aja ya ke videonya Aku mau masuk dulu nih ke youtube studio Jadi guys, hasil konten yang aku dapet itu dari youtube Nih, kalian bisa lihat sendiri Ini adalah hasil konten di 28 hari terakhir Jadi, nanti gajiannya di bulan September ya guys Ada keterangan ya, karena aku memang upload video ekstra di bulan ini Kerja keras anda telah membuahkan hasil Karena ada banyak video yang dipublikasikan channel anda ditonton 665% lebih tinggi daripada biasanya Jadi, lumayan ya Di bulan ini juga penontonnya lumayan guys Nih, ini adalah video terpopuler aku Ini kalian bisa lihat Rata-rata durasi tontonnya ada yang 2 menit Ada yang 3 menit Kemudian ada yang 3 menit, 2 menit Ya, rata-rata segitulah ya Bahkan ada yang 4 menit sih Cuma karena rata-rata video aku tuh 8 menitan Gak sekali upload Jadi, ya rata-rata orang juga nonton paling 2 menit, 3 menit lah ya Terus, di sebelah sini ada penayangannya Ada yang 17 ribu, 14 ribu, ada 11 ribu Bahkan ada yang 2,6 ribu gitu Ini sih cuma video-video terpopuler doang gitu Video-video yang lainnya yang sepi penonton juga ada Cuma ini yang aku lihatin adalah yang terpopuler gitu di bulan ini Terus, kontennya konten kayak gimana Konten aku sih sebenernya kayak Lebih ke konten cari cuan online guys Sebenernya gitu Kayak Shopee affiliate, TikTok affiliate Yang gitu-gitu Kemudian kayak tips dan triknya gitu-gitu Karena selain dari hasil konten Youtube Aku juga dapat penghasilan dari Shopee affiliate dan TikTok affiliate guys Nah, buat teman-teman yang ngikutin Youtube aku Pasti kalian tahu ya Aku sering banget nge-share mengenai cara cari cuan online Yaitu di TikTok dan di Shopee juga gitu Nah, kemudian disini kita langsung aja ya ke pendapatan Nah, ini guys ini adalah pendapatan aku Jadi, kalian jangan lihat yang estimasi pendapatan ini ya Karena estimasi ini untuk gajian di bulan berikutnya Berarti di bulan Oktober Cuma estimasi ini juga bisa berubah guys Ini tuh cuma kayak 1,6 juta Tapi nanti bisa berubah Mau jadi 1,8, 1,9 dan lain-lain Jadi, ini cuma baru estimasi doang gitu Nah, kemudian disini adalah Estimasi pendapatan bulanan Nih, kalian bisa lihat Ini tuh aku yang bulan Agustus Dapat 1.993.897 Lumayan ya Hampir 2 juta lah Kurang 7 ribu guys Jadi, nanti aku gajiannya Ini kan pendapatan hasil bulan Agustus Gajiannya itu di bulan September Jadi, bulan ini nih gajiannya Terus, kita bisa lihat ya Maksudnya kayak sepanjang waktunya dapat berapa Sepanjang waktunya Kita cek Maksudnya kayak sepanjang waktu tuh kayak Totalnya tuh berapa gitu Cuman kayaknya disini Tidak bisa di klik sepanjang waktu Jadi, kita back aja dulu Dan ini untuk konten-konten Dengan penghasilan teratas Jadi, ini guys nih Jadi, masing-masing konten itu Ketika kita udah Bermitra dengan Youtube Atau misalkan kita tuh udah jadi Udah punya Google Advance Semua video yang aku share Itu semuanya jadi rupiah guys Jadi, makanya tuh Apa ya Bener-bener enak banget lah guys Untuk, kalau misalkan kita udah punya Google Advance Semua video yang aku share Itu jadi rupiah Maupun yang sekecil apapun Kalian bisa lihat Ini ada yang 3 ribuan Kemudian ada yang 2 ribuan Kalian bisa lihat sendiri ya Ada yang Nih, ada yang 600 perak 300 perak Pokoknya tuh Semuanya bakalan jadi rupiah Kayak gitu Kemudian nih sumber pendapatannya Sumber pendapatannya Jelas-jelas dari iklan gitu Ini aku mau klik Apa namanya Nih, kalau ini Area geografis teratas Berdasarkan CPM Aku sih gak ngerti ya Ini apaan Pokoknya tuh muncul kayak gitu Gak tau yang nontonnya Atau yang apa Aku gak ngerti Itu untuk pendapatannya Nah ini untuk konten-kontennya Buat temen-temen yang pengen tau Aku konten apa aja Kalian bisa lihat disini Sebenernya sih konten-kontennya Yang biasa aja sih Ya intinya tuh yang Yang apa ya Intinya tuh yang Cara-cari sampingan Gitu-gitu lah guys Yang bikin orang bersemangat Untuk mencari Cuan online Ini yang aku liatin Kalau misalkan mau lihat Yang sepanjang waktu Nih Jadi Ini penayangannya Untuk Selama ini Jadi penayangannya itu Sekitar 1.043.000an Kalau pendapatan Kita bisa lihat Totalnya Itu dari Sini Nah kita bisa lihat Sepanjang waktu Kita klik aja nih Jadi pendapatan aku tuh Sekitar 8.118.862 Dari youtube doang Gitu Ini tuh sebenernya Bukan pendapatan per bulan ya Kalau per bulan kan Tadi aku cuma dapat 1.900.000an Dan Itu tuh bisa naik lagi guys Kalau misalkan kita Memang rajin banget Kayak share video Kemudian kayak promosi-promosi video Itu tuh bisa naik Dengan sendirinya Gitu Jadi buat temen-temen Semua nih Yang Jadi youtuber pemula Maksudnya kayak Youtube yang baru buka Semangat Karena kalau misalkan Kalian udah bergabung dengan Youtube Atau monetisasi Dengan youtube Itu gak bakalan Kecewa deh Kalian bakalan dapet penghasilan Tiap bulan guys Tapi kalian juga harus Usaha dengan keras ya Untuk upload-upload video Dan buat konten-konten Yang menarik Supaya banyak yang nonton juga Channel-channel kalian Supaya bisa mengumpulkan Viewers Dan berubah menjadi rupiah Kayak gitu guys Nah ini untuk Apa namanya Estimasi pendapatan Gitu ya Yang aku punya Dan aku tuh pakai youtube studio Buat para pemula Juga bisa nih pakai youtube studio Karena ini tuh kayak Lebih memudahkan kita loh Untuk Lihat misalnya Perkembangan subscriber Ini diatas kan Kemudian Perkembangan penayangan Kemudian waktu tonton Kemudian Estimasi pendapatan Gitu terus Disini juga ada Performa video terbaru Itu juga dimudahin banget Gitu sama youtube studio Makanya buat para pemula Kalian boleh banget nih Pakai youtube studio Kayak gini Karena kita lebih Apa ya Lebih simple Dan lebih Efisien aja gitu Kalau lihat Performa kita Di youtube studio Beda dengan Youtube di desktop Chrome ya Itu kayak Lebih Rempong aja Bingung Karena banyak yang muncul Juga Kalau di youtube studio Itu lebih Kayak terperinci Mengenai Persatuannya Gitu Tapi untuk hasil Misalnya kayak Jumlah pendapatan Dan lain-lain Itu sama kok Hasilnya dengan Di youtube Desktop Di web Gitu Oke guys Itu dia video dari aku Mengenai Penghasilan konten Bulan ini Semangat buat Para youtuber pemula Dan semangat juga buat Viewers-viewers aku Yang sedang Ngonten Shopee Affiliate Dan TikTok Affiliate Semoga kita bisa Gajian lebih besar lagi Di bulan ini Oke teman-teman Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye